Hai semuanya, balik lagi sama aku. Kali ini aku pengen nunjukin ke kalian gimana caranya buat banana nugget atau pisang nugget. Bahan yang kita butuhin yaitu telur, tepung roti, tepung terigu protein sedang, susu bubuk, pisang, garam, sama vanili. Pertama-tama kita halusin dulu pisangnya pakai whisk. Nah sampai kayak gini. Kalau udah, tinggal kita campur aja sama bahan-bahannya tadi. Kita aduk pakai whisk sampai dia bener-bener rata dan kecampur semuanya. Kurang lebihnya kayak gini. Kalau udah bener-bener kecampur rata, tinggal kalian tuang aja ke loyang yang udah dialasin sama baking paper. Untuk loyangnya, aku pakai yang ukuran 20x20. Kalau kalian mau pakai wadah yang lain, gak apa-apa juga. Yang penting dia tahan panas. Kalau udah, kita panasin kukusannya. Kalau udah panas, baru kita masukin loyangnya. Ini kita kukus kurang lebih 35-40 menit sampai dia mateng. Kalau udah mateng, bentuknya akan kayak gini. Oh iya, jangan lupa, tutupan kukusannya kalian tutup dulu sama kain ya. Kalau udah, tinggal kita potong aja sesuai selera. Kemudian kita balurin dengan urutan tepung terigu. Kita balurin aja, yang penting dia ketutup semuanya. Kemudian kita masukin ke kocongan telur. Dan terakhir, tinggal kalian balur sama tepung roti. Nah kalau udah, kalian selesain semuanya. Tinggal kalian masukin freezer semalaman. Besok paginya tinggal kalian goreng sampai dia bener-bener keemasan. Nah hasil akhirnya kayak gini. Thanks for watching.